Intro Dengan menatapnya dalam kemesraan rohani dengan dia dan hidup di hadirat Allah kita belajar untuk bersama-sama sebagai putera puteri Allah dan akhirnya bersama dengan sang bunda kita mengikuti Yesus Kristus Itulah ideal panggilan hidup Karmel menurut konstitusi mereka nomor 27 Saudara-saudari seiman pada akhir minggu ini kita akan menyambut Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang juga bagi para Karmelit menjadi ibu rohani yang menyemangati mereka dan menjadi nama bagi Ordo mereka Saya sebagai seorang Karmelit ingin sedikit membagikan makna relasi antara para Karmelit dengan Bunda Maria Nama Ordo Karmel yang secara resmi adalah Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel Nama ini diambil dari kapel para Karmelit yang pertama yang didirikan di Gunung Karmel di Tanah Suci Nama ini akhirnya dipakai oleh mereka ketika mereka kembali ke Eropa dan memperkenalkan diri sebagai para biarawan, para mendikan yang akhirnya menjadi nama selama-lamanya Ordo Karmel Ordo Saudara-saudari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel Tentu saja ada relasi historis maupun relasi rohani, relasi spiritual dengan Maria Kami disebut Saudara-saudara Santa Perawan Maria dan kami semua adalah murid-murid Yesus Kristus yang mengikuti dia Maria dalam kasanah spiritualitas Karmel adalah ia yang kita teladani imannya bagaimana menjadi murid Kristus yang sempurna dan akhirnya menjalin relasi dengan Tuhan Allahnya menjadikan sabda Allah sebagai penuntun hidup dan hidupnya digerakkan seluruhnya oleh sabda Tuhan Itulah juga ideal para Karmelid Para Karmelid memiliki tiga semangat utama Hidup di dalam doa, di dalam karya dan juga dalam persaudaraan Dan kesemuanya ini, ketiganya ini dihidupi agar mereka dapat mengikuti Yesus Kristus melalui contoh, melalui teladan Bunda Maria Bagi para Karmelid, Maria bukan sekedar ibu tapi juga menyemarakkan hidup mereka menyemangati hidup mereka dan akhirnya mereka selalu menimba buah-buah dan juga harta rohani dari cara Maria untuk sungguh-sungguh menjadi murid Yesus menjadi ibu Tuhan dan juga akhirnya menjadi Bunda Rohani bagi para Karmelid Selamat Hari Raya, Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!